Sinopsis BD pasti berlalu di SCTV, malam ini 15 Agustus 2021, episode 110 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sobatawm dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar Sinetron BD pasti berlalu Nah baik kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar Sinetron BD pasti berlalu Tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys dan terima kasih Nah di awal trailer kali ini saat itu Helmy kembali memata-matai rumah dari Fiona untuk membuktikan bahwa Leo masih hidup Saat itu pun Leo dan Fiona juga nampak bermesraan saat Helmy sedang memata-matai mereka Di sisi lain Helmy bertemu dengan Siska Helmy disini coba memberikan pemahaman kepada Siska tentang Leo Helmy berkata kamu yang tidak bisa menerima kenyataan kalau orang itu bukan Leo Siska pun masih belum percaya dan ingin membuktikan kata hatinya bahwa Leo masih hidup Nah disekan yang lainnya saat itu Pak Diki marah karena papa dari dokter Cory mendekati mantan suaminya yaitu Ibu Monik Papa dokter Cory itu pun selalu menggoda dari Ibu Monik Lalu Pak Diki disini berkata Bisa-bisanya tua bangka itu nyatain cinta sama kamu Lalu saat itu pun Ibu Monik terkejut dengan kemarahan dari Pak Diki Nah sementara di waktu yang lainnya saat itu Siska bertemu dengan Fiona Siska disini ingin mengambil suaminya dari Fiona yang telah disebutkan oleh Fiona selama ini Namun Fiona malah mendorong Siska Utungnya Siska tidak terjatuh malah Fiona yang terpelesa sesaat Fiona mendorong Siska Namun saat kemudian Leo datang dan Leo mengetahui Fiona telah terjatuh Disini pun Leo menganggap bahwa Siska telah mendorong Fiona sampai terjatuh Leo pun marah kepada Siska dan berkata Dan sekarang kamu datang untuk memukai istri aku Disini pun Siska terkejut kenapa Leo malah membela Fiona bukan istrinya Mungkin sampai disini dulu ya guys ulasan singkat dari saya Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb